Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita dipertemukan untuk ngaji, untuk mencari ilmu Kita juga dipertemukan untuk mendirikan sholat berjamaah Kita bersyukur karena kita diberikan hidayah oleh Allah Nikmat yang lebih baik jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya Nikmat yang hanya khusus Allah SWT Berikan kepada siapa yang Allah gandaki diantara hamba-hambanya Maka kita mesti bersyukur atas nikmat ini Apalagi seiring dengan nikmat ini Allah SWT juga memberikan nikmat yang lain yang tidak terkira Umur, demikian juga, riski, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya Dan tak lupa sholawat serta salam Tidaklah senantiasa kita sampaikan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Suri tauladan yang sempurna Contoh yang tidak ada duanya Yang mesti kita ikuti, yang mesti kita taati Diiringin dengan harap Agar kelahan nanti dalam kehidupan akhir Kita akan dipertemukan dan dikumpulkan dengannya Dengan keluarganya Dan para sahabat-sahabatnya di dalam surganya Allah SWT Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Telah kita tuntaskan membahas tentang Bab Iyadatul Marid Yakni membesu orang yang sakit Membesu orang yang sakit itu adalah ibadah Membesu orang yang sakit itu adalah ibadah Apalagi disebutkan banyak sekali fadilahnya Di antaranya siapa yang berseorang sakit Maka dia Lam yazal fi khurfatil jannah Dia masih terhitung Sedang memetiki buah-buah yang ada di surga Hatta yarijia sampai dia kembali Demikian juga Dalam keutamaan yang lain Disebutkan dalam hadith yang diratkan oleh Ali SWT Bahwa siapa Ia membesuk saudara muslimnya di pagi hari Maka sebanyak 70 ribu malaikat Itu akan bersolawat kepada dia Mendoakan dia sampai suri hari Jika dia membesuknya suri hari Maka para malaikat akan mendoakannya Sampai pagi hari Nah inilah yang akhirnya menjadikan Membesu orang sakit itu Adalah ibadah Yang kita mendapatkan banyak sekali Pahala di dalamnya Apalagi dalam hadith Kita sudah mengetahuinya Dalam hadith Barro bin Azib Misalkan Kita diperintahkan untuk membesu orang sakit Dalam hadith Abu Roro disebutkan Hakul muslim alal muslim khumsun Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu Ada lima Salah satunya adalah Wa'iyah datul marid Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Maka kita mesti berusaha Menghidupkan sunnah-sunnah yang mulia ini Agar kita mendapatkan banyak kebaikan Dalam kehidupan dunia Dan dalam kehidupan akhir Lantas Apa yang mesti kita lakukan ketika Kita berada di sisi orang yang sakit Ini yang penting Ini yang penting Tetapi secara khusus pada pertemuan kali ini Kita akan bahas Bab Bab Apa yang di ucapkan atau didoakan untuk orang yang sakit Terdahulu telah kita sampaikan Yang paling dibutuhkan orang yang sakit itu Adalah doanya orang yang sehat Jadi yang paling dibutuhkan oleh orang yang sakit itu Doanya orang yang sehat Selain daripada yang lain Karena doanya orang sehat itulah yang paling dibutuhkan Maka jangan sampai Tidak Tidak punya kita Sesuatu untuk kita bawa Itu menghalangi kita membesu orang sakit Terdahulu sudah kita sampaikan Terkadang orang merasa terbebani membesu orang sakit Karena mesti harus membawa sesuatu Harus membawa uang Bahasa halusnya membawa amplop Atau membawa oleh-oleh Itu yang terkadang membebani kita untuk membesu orang sakit Padahal Itu tidak wajib Ya Itu tidak wajib Boleh saja Di sana ada kebaikannya Kalau kita melakukannya Tetap yang paling penting itu adalah Kehadiran kita Kemudian doa kita Makanya berikut ini adalah doa-doa Yang bisa kita ucapkan Tadkalah kita membesu orang sakit Yang pertama Kita belajar sambil kita Hafalkan Harapannya nanti ketika kita membesu orang sakit Bisa kita amalkan Hadis yang diratkan dari Aisyah Jika ada seseorang yang sakit Sakit Nabi SAW berkata Dengan Jarinya seperti ini Kemudian Sufyan bin Uyayna Sufyan bin Uyayna Yakni perawi daripada hadis ini Meletakkan sababahnya Jari tulangnya Itu di tanah Diletakkan di tanah Kemudian diangkat Dan mengatakan Bismillah Bismillah Turbatu arudina Biriqati ba'dina Yushfa mihi saqimuna Biizni rabbina Hadis mutafak alaih bukhari muslim Nah Ini yang diajarkan Nabi SAW Ketika Membesu orang yang sakit Dan di sakitnya itu ada luka Ya Ada luka Korha Luka nanah Atau Jarh Jarhun Artinya adalah Luka Nah yang dilakukan adalah Dengan meletakkan sababahnya Yakni Ujung jari tangannya Ke tanah Kemudian setelah itu diangkat Bismillah Turbatu arudina Biriqati ba'dina Yushfa bihi saqimuna Biizni rabbina Sudah hafala Bismillah Bismillah Turbatu arudina Biriqati ba'dina Yushfa bihi saqimuna Biizni rabbina Bismillah Dengan menyebut nama Allah Biriqati ba'dina Dengan ludah Dengan ludah seseorang dari kami Nah ini yang belum kita jelaskan Jadi sebelumnya Sebelum diletakkan di tanah Itu diludahi dulu Jadi diludahi dulu Duh Kemudian diletakkan di tanah Kemudian di ucapkan Bismillah Dengan menyebut nama Allah Turbatu arudina Dengan tanah bumi kami Dengan ludah sebagian dari kami Seseorang yang sakit akan disembuhkan dengannya Biizni rabbina Dengan izin rabb kami Baru kemudian ditempelkan ke yang lukanya Wah kalau kayak gini kayaknya gak kolu ini Kenapa gak kolu? Karena menggunakan ludah Nah Jemaah sekalian yang dirahmati Ala Allah subhanahu wa ta'ala Ini Doa yang Diketengahkan oleh Imam An-Nawwi dalam kitab Priyatul Salihin Yang pertama Ya Yang bisa kita Apa itu namanya Kita pelajari Kemudian nanti kita amalkan Tadkala kita membesuk Orang yang sakit Dan dia punya luka Di sakitnya itu Jadi dia punya luka di sakitnya itu Ya Jadi Jari telunjuknya Diludahi dulu Kemudian yang kedua adalah Ditempelkan ke tanah Kemudian setelah itu berkata Bismillahi Turbatu arudina Biriqati ba'dina Yushfa bihi saqimuna Biizni rabbina Baru ditempelkan Tapi kalau ketemu sama dokter Dimarahi nanti Ya Karena apa Ya karena ada kotorannya Nah kalau seperti ini Bagaimana jawabnya Kita hanya menjawab Wa mayang tiqu'anil hawa In huwa illa wa hiwi yuha Itu yang pertama Yang paling utama Jadi Nabi SAW Tidak berkata Dasarnya hawa nafsunya Yang dia sampaikan itu adalah Wahyu yang diwahyukan Itu jawaban yang pertama Kalau ada orang yang bantah Oh itu kotor itu Ya saya sendiri walaupun orang Orang kesehatan Saya tidak terlalu pro sama kesehatan Ya Artinya Kita mengedepankan Iman kita kepada Allah dan Rasulnya Karena sudah banyak yang terbukti Sudah banyak yang terbukti Cuman mungkin ini masih belum terbukti Contoh yang terbukti adalah Yang pernah disampaikan Nabi SAW Berkenaan Dengan lalat yang hinggap Di bejana seseorang dari kita Ya Kan sunahnya Nabi tidak langsung dikeluarkan Tetapi ditenggelamkan Baru kemudian Dikeluarkan Itu sudah terbukti Dan masih banyak lagi Sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain Yang sudah terbukti Nah tetapi kita yang pertama Mengimani karena ini adalah Sabda Nabi SAW Dan Nabi SAW tidak bersabda Kecuali dasarnya adalah Wahyu Kemudian yang kedua Sudah terlalu banyak sunnah Nabi Yang terbukti Kebenarannya Maka kita tidak meragukan Bahwa yang ini pun hak Makanya Tanahnya pun Semestinya yang kita pilih Ya tanah yang Bersih Jangan tanah peceren Ya kan Tanah kotor itu kan Atau disitu ada bekasnya Apa itu kotorannya binatang Kemudian kita gini kan Kemudian kita berdoa Bismillahi Turbatu ardhina Biri koti Va'atina Yushfa bihi sakimuna Bi'idni robbina Kenapa harus tanah yang baik Ya kan Ya karena Tidak Apa itu namanya Tidak Apa itu namanya Menyembuhkan sesuatu Untuk obat sesuatu itu Bukan dari tanah yang Atau dari sesuatu yang tidak baik Mesti dari sesuatu yang baik Ya Jadi seperti itu Nah apa pelajaran dari hadis ini Yang pertama Orang yang merugyah Ar-roki Ini termasuk du'a ruqyah Orang yang merugyah Hendaklah dia mengambil dari rudahnya sendiri Yang diletakkan di atas Jari telunjuknya Kemudian meletakkannya di tanah Ya kan Kemudian setelah itu Thummama sahabi ilmauti al-alil Ya Kemudian diusapkan ke tempat yang sakit Atau di tempat yang disitu ada lukanya Sambil mengatakan dengan perkataan ini Jadi sambil mengatakan dengan perkataan ini Kemudian yang kedua Boleh merugyah Untuk semua jenis penyakit Karena memang hakikatnya Al-Quran itu adalah obat bagi seluruh penyakit Sampai pun penyakit yang Apa itu namanya Yang Medis Yang sangat logis Dan itu hanya Menurut Logika kita Itu hanya bisa disembuhkan dengan Pengobatan yang logis Pun bisa disembuhkan dengan ini Dengan yang namanya rukyah Tapi kita mesti yang pertama beriman Jadi kita mesti yang pertama beriman Ya Kalau kita tidak beriman ya tidak bisa Kemudian yang kedua Jangan keluar dari Yang telah disunahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kalau kita membuat-buat sendiri Ya Tidak akan ada manfaatnya Jadi tidak keluar dari yang disunahkan Yang diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Nah Para jamaah mungkin Pernah mendengarkan kisah Atau membaca kisah Orang yang sudah diponis Ya kan Oleh medis Sudah angkat tangan Tidak bisa menyembuhkan Tapi berapa banyak orang yang dia Merukyah dirinya Dia taubat Dia kembali ke jalan Allah SWT Dia betul-betul menyesal Atas dosa-dosa dia Dia mohon Dengan Sepenuh hatinya Akhirnya Allah SWT Mengeluarkan dia dari kesulitan dia Jadi seperti itu Kemudian Pelajaran yang ketiga Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Meletakkan jarinya di atas tanah Ya kan Kemudian Diusap-usapkan di Apa itu namanya Bagian yang luka Atau bagian yang sakit Dari orang yang sakit Ini menunjukkan bahwa Yang seperti ini Dianjurkan Jadi yang seperti ini Dianjurkan Tapi nanti ada lagi yang lain Tidak harus seperti ini Ya Ada Riwayat-riwayat yang lain Tidak harus seperti ini Ya Bisa dengan hanya Ditiup Kalau misalkan Itu bukan luka Ditiup Sambil Apa itu namanya Baca Kemudian Ditiup Kemudian Pelajaran berikutnya Boleh tabaruk Dengan nama Allah Dengan Sifat Allah Jadi Dalam doa ini Diawali oleh Dengan ucapan Bismillah Diawali dengan Bismillah Untuk mendapatkan Berkah Dan ini Sangat dianjurkan Kemudian Pelajaran yang terakhir Dari hadis ini Rukyah yang syariyah Itu ada Atar Dan atarnya Sangat menakjubkan Bahkan oleh Sesuatu yang Tidak bisa Diterima oleh Akal Ya Berapa banyak orang Yang tidak ngerti Sebelumnya Tidak ngerti Ya kan Kemudian setelah Mengetahui Kemudian setelah Mendapati Akhirnya dia Senantiasa Apa itu namanya Melakukan Apa yang telah Diajarkan Ya ini Senantiasa Merukyah dirinya Karena dengan inilah Akhirnya dia Mendapatkan Kesembuhan Dari sakit dia Banyak orang Yang dulunya Tidak percaya Akhirnya percaya Ya Kita Anak pribadi Punya Kenalan Yang dulu Ya kan Orang di Apa itu namanya Militer Tidak percaya Orang kesehatan juga Istrinya orang kesehatan Tidak percaya Beropat secara medis Di CT scan Bahkan di MRI Tidak kelihatan Penyakitnya Tapi kemudian Setelah dirukyah Baru dia faham Baru dia faham Ternyata Sesuatu yang Apa itu namanya Menurut mereka Tidak masuk akal Ternyata memang terjadi Jangan dikira Sihir itu Sudah tidak ada Pada masa kini Sihir masih ada Sampai masa kini Cuman bedanya Kalau pada masa dulu Pelaku sihir itu Mesti pakaiannya Tidak karu-karuan Ya kan Kalungannya Kalung Ya tengkorak Kayak gitu kan Kemudian Bawa tasbe Dan lain sebagainya Nah kalau sekarang Tukang sihirnya Pakai dasi Pakai jas Itu Ya Jadi Tidak identif dengan Pakaian-pakaian yang Apa itu namanya Dipakai oleh Para tukang sihir Pada masa dulu Sampai sekarang pun ada Ada Ya Dulu ada Seorang ikhwan itu Bila Tanya kepada kita Ustadz Ini Anak kita ini Setiap kali masuk ke kamarnya Kok mesti Apa itu namanya Menangis Kepanasan Ya Kepanasan Nah Sebelumnya dia banyak cerita Banyak cerita Gini-gini Gini Oh Coba cari buhlenya Cari barang aneh Di tempat itu Ketemu Ya Jadi ada kain putih Digunakan untuk Membungkus daun-daun Sudah Setelah ketemu Bakar Dibakar Setelah dibakar Tidak ada satu jam Sakit linunya Yang disini Sebulan Tidak sembuh-sembuh Itu ternyata Sembuh sendiri Jadi Seperti itu Nah Ini Khuat al-iman Jamah sekalian Yang dirahmati Allah Jadi Rukiah syariah itu Punya Pengaruh yang Menakjubkan Bagi kesembuhan Orang yang sakit Sakit apapun Sakit apapun Termasuk Sakit medis Sakit medis Sakit yang secara medis itu Apa itu namanya Bisa dibuktikan Bahwa dia ini Misalkan sakit jantung Atau sakit apa Sakit apa Itu kalau misalkan Di Rukiah punya bekas Punya pengaruh Kemudian hadis yang kedua Diratkan oleh Diraatkan oleh Adhibil baksa Adhibil baksa Ishvi antashafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqoman Ya nabuh hafal Ya nabuh hafal lah Doa ini Kayaknya kita banyaknya Hafalnya lah Baksa Tohurun Doanya itu Banyak sekali Ya Allahumma robban nas Jadi Nabi SAW itu biasa Kalau membesuk Sebagian keluarganya itu Diusap Misalkan Dia sakit Panas Yang panas itu Kepalanya Dipekan kepalanya Sambil baca doa Allahumma robban nas Adhibil baksa Ishvi Antashafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqoman Eh Coba diikuti Biar enggak Kenapa Keresan ini buat ngantuk Ayo Allahumma Robban nas Adhibil baksa Ishvi Antashafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqoman Allahumma robban nas Ya Allah Robb manusia Adhibil baksa Hilangkanlah Sakit Ishvi Sembuhkanlah Antashafi Karena engkau lah Yang maha menyembuhkan La shifa'a illa shifa'uka Tidak ada kesembuhan Kecuali kesembuhanmu Shifa'an la yugadiru saqoman Kesembuhan yang tidak meninggalkan Sedikitpun sakit Ini dianjurkan Jadi kalau kita Membesuk orang yang sakit Ini yang biasanya dilakukan Nabi SAW Maka bagian yang sakit Di Dipegang Dengan tangan kanan Kalau yang sakit itu perutnya Dipegang perutnya Tapi kalau perempuan ya Bukan mahrum Ya tidak boleh Ya Kalau bukan mahrum Kita tidak boleh megang Ya Kemudian harus ada mahrumnya Kemudian ada hijabnya Nah Kalau misalkan Dia sama Laki-lakinya dengan kita Kita pegang Perutnya Kalau dia sakit Sambil kita baca Kalau yang sakit Panas Di kepalanya Kita baca doa Seperti itu juga Kita pegang Sambil kita baca Kalau yang sakit Di kakinya Ya seperti itu Sama juga Dipegang Dengan tangan kanan Kemudian sambil Didoakan Bukan dengan tangan kiri Ya karena Dalam hadis Mengusapnya Dengan tangannya Yang kanan Diusap Ya diusap Jadi bukan hanya Sekedar dipegang Tapi diusap Nah Apa pelajaran Dari hadis ini Membesuk orang sakit Itu Termasuk Hak dalam Islam Yang harus kita Tunaikan Hak saudara muslim Yang harus kita Tunaikan Ya bahkan Dia lebih berhak Daripada Sekedar hubungan Kekerabatan Ya kalau misalkan Kita punya Saudara Punya kerabat Dia non muslim Ya Tapi kita punya Saudara muslim Saudara muslim Kita ini Punya hak yang Tidak kalah besar Jika dibandingkan Dengan Saudara kita Yang Punya hubungan Kekerabatan Nah Endaklah kita Membesuk mereka Endaklah kita Mengunjungi Mereka Dan ini pun Biasa dilakukan Nabi SAW Karena Ya'udu Bakto ahli Nabi SAW Itu biasa Membesuk Sebagian Daripada Keluarganya Kemudian Anjuran Untuk Mengusap Orang yang sakit Dan itu Punya Pengaruh Yang besar Jadi Orang yang sakit Ketika dia Sakit Kemudian Kita pegang Saja Kita Usap Itu punya Pengaruh Yang sangat Besar Ya Kalau kita sakit Kemudian Orang Besuk kita Kemudian Dia Megang Kita Itu punya Pengaruh Yang besar Paling tidak Orang yang sakit Itu merasakan Kehangatan Kita Itu belum Kita doakan Itu belum Kita doakan Itu baru Kita pegang Dia merasakan Kehangatan Kita Ya kan Dia merasakan Kehadiran Kita Dia merasakan Support dan dukungan Kita untuk dia Apalagi ketika Kita mengatakan Banyak Misalkan Nanti Kita pelajari Kita mengatakan Labak Satohur Tidak apa-apa Insya Allah Akan menghapuskan Dosa-dosa Dia akan semangat lagi Saya harus lebih Bersabar lagi Sehingga ketika Dia sakit Dia tidak Mengeluh Tidak Mengungkapkan Keluh kesannya Tidak Dia akan berusaha Untuk sabar Karena dengan Danya sakitnya Dia itu Akan bisa menghapuskan Dosa-dosa dia Nah Belum lagi Kalau misalkan Kita doakan Dengan doa Seperti ini Ya Dan Para jamaah sekalian Yang dirahmatinya Alallah Dalam kitab ini Dikatakan Anahu sababun Min asbab Bishifat Bi'idnillah Jadi mengusap saja Itu bisa menjadi Sebab Seseorang itu Apa itu namanya Sembuh Dengan izin Allah Coba lihat Anak kecil Kalau anak kecil Terjatuh Anak kecil terjatuh Langsung kita pegang Ya kan Dia lebih tenang Dikatakan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Lebih tenang Coba diludai Ya Tuh Tuh Sembuhkan Akhirnya Nangisnya Hilang Sering Mendapatkan Anak kecil Seperti itu Di sini Sering Apa itu namanya Ketika dia terjatuh Perlakukan Seperti itu Ya kan Insya Allah Dari sisi Sikis Kejiwaan Dia itu Sudah Termotivasi Untuk Sembuh Ya Apalagi Kita katakan Tidak apa-apa Lagi-lagi kok Tidak apa-apa Ayo Bangkit lagi Bangun lagi Jalan lagi Akhirnya Tidak nangis Tapi kalau dikatakan Wah ini nanti Tambah patah ini Waduh Lukanya nanti Tambah parah Wah Sudah Down Sudah Jadi Apa yang Seperti dilakukan Nabi SAW Itu Kalau kita teladani Itu akan memberikan bekas Yang sangat kuat Yang sangat besar Bagi orang yang sakit Megang saja Akan memberikan bekas Memberikan pengaruh Apalagi ketika Kita menduakan Ya Ketika kita Mendoakan Dengan doa seperti ini Ya Orang yang sakit Langsung mengatakan Amin Amin Mudah-mudahan Terima kasih doanya Semangatnya Lebih besar lagi Semangatnya Lebih besar Lagi Nah ini Para jamaah sekalian Yang dirahmat Ya Allah Makanya Seperti yang tadi Kita sampaikan Yang paling dibutuhkan Orang yang sakit Itu doanya Kalau misalkan Dibawakan Sesuatu Ya Itu bonus Tetapi Yang paling utama Dibutuhkan oleh orang yang sakit Itu adalah Doanya Karena dengan adanya Kita mendoakan dia Berarti Apa itu namanya Support Dan dukungannya Itu lebih banyak lagi Nah ini Nah ini para jamaah sekalian Yang dirahmat Ya Allah Kemudian pelajaran Yang ketiga Pilihan Nabi SAW Menggunakan tangan kanan Jika dibandingkan Dengan tangan kiri Ini menunjukkan Betapa mulianya Tangan kanan Jika dibandingkan Dengan tangan kiri Dalam hadis ini Aisyah R.T Menceritakan Jadi ketika Nabi SAW Membesuk Sebagian keluarganya Kemudian Membacakan doa Dengan doa Seperti ini Itu mengusap Dengan tangan kanannya Bukan dengan tangan kirinya Nah ini menunjukkan Bahwa Dalam agama ini Memang Kanan itu Lebih dimuliakan Daripada yang kiri Dan Makna seperti ini Itu tidak bisa Difahami Kecuali oleh Orang Islam Kalau orang Kristen Orang non muslim Ya Tidak memahami ini Tidak memahami ini Ya Bagi mereka Sama saja Makan dengan tangan kiri Bersisir dengan Bersisir dengan Tangan kiri Ya kan Masuk ke Kamar mandi Dengan kaki kanan Ya Tidak seperti Dalam Islam Kalau dalam Islam Mulai segala satu Yang baik-baik Dimulai dengan Yang kanan Yang buruk-buruk Dengan yang kiri Ini tidak Difahami Kecuali Dalam Islam Ya Makanya Kita Mesti bersyukur Karena kita Diberikan karunia Agama yang sempurna Sehingga Amalan Sampai yang sedetil Seperti ini Itu diajarkan Kepada kita Kita mesti bersyukur Ya Kita diajari Kalau misalkan Makan dengan Tangan kanan Kalau memegang Kemaluan Sekali-kali Jangan menggunakan Tangan kanan Karena disebutkan Dalam hadis Ya Demikian Demikian juga Kalau misalkan Membersihkan Bekas Apa itu namanya BAB Maka dengan Tangan kiri Jadi seperti itu Ini menunjukkan Bahwa Tangan kanan Itu lebih dimuliakan Jika dibandingkan Dengan tangan kiri Kemudian Pacaran berikutnya Yang menyembuhkan Sebenarnya Itu adalah Allah Karena Dalam hadis ini Nabi SAW Mendoakan Antasyafi Engkau lah Yang menyembuhkan La shifa'a Illa shifa'uka Tidak ada Kesembuhan Kecuali Kesembuhanmu Shifa'an la yuga Dirusakoman Kesembuhan Yang Tidak Meninggalkan Sedikit pun Sakit Artinya Kalau sembuh Ya betul-betul Sembuh Jadi gak ada Sisa sakitnya Sama sekali Kemudian Pelajaran yang terakhir Berobat Dan Melakukan Sebab Yang bisa Mendatangkan Kesembuhan Itu Bukanlah Aib Bagi Tawakal Artinya Orang yang Berobat Dan orang yang Melakukan sesuatu Agar dia bisa Sembuh dari Sakitnya Itu tidak akan Mengurangi Kualitas Tawakal dia Bahkan Semakin Menyempurnakan Tawakal dia Jadi Orang kalau Berobat itu Bukan berarti Orang itu Tawakal Itu justru Menyempurnakan Tawakal dia Bagaimana Menjelaskan Seperti ini Para jamaah Sekalian Yang dirahmatilah Allah Tawakal itu Kan Ta'alukul Kalbi Ilallah Ta'ala Jadi Ketergantungan Hati kita Kepada Allah Tertambatnya Hati kita Kepada Allah Kita Tidak tahu Takdir Allah Itu Dimana Ya kan Tetapi Yang kita tahu Kita diperintahkan Untuk usaha Ikhtiar Saya Pengen jalan sini Pengen jalan sini Pengen jalan sini Kita tidak tahu Jalan mana yang bisa Mengantarkan kita Kepada kesembuhan Kadang Kadang ke dokter ini Tidak sembuh Ke dokter ini Sembuh Jadi kita Tidak tahu Takdir kita Sampai kesembuhan Itu dimana Di dokter ini Atau ke dokter ini Nah Oleh karena itu Tawakal Itu bukan hanya Di akhir Tawakal itu Di awal Ketika Seseorang Mau berobat Maka dia Sejak awal Sudah harus Tawakal Bergantung kepada Allah Jadi kita Bergantung kepada Allah Bahwa yang Menyembuhkan Itu adalah Allah Ini bagian Dari ikhtiar saya Dan ikhtiar kita Ya Itu Apa itu namanya Adalah sebab Yang bisa Akan mengantarkan kita Kepada kesembuhan kita Ya sama seperti ini Ini hubungannya Dengan hukum Sebab akibat Kalau kita belajar Kita akan pintar Kalau kita berobat Maka kita akan sembuh Itu hukum Sebab akibat Tapi ada orang Yang bisa keluar Dari hukum Sebab dan akibat Tidak berobat Tapi sembuh Ada Tapi kan Tidak umum Yang umum itu Adalah orang Berobat Dia akan Sembuh Itu yang umum Orang belajar Akan Pinter Tapi ada orang Belajar Tidak pinter-pinter Berarti dia Keluar dari hukum Sebab akibat Nah ketika Dia melakukan Apa itu namanya Yang namanya Ikhtiar Dia berobat Kemudian dia Sembuh Ya berarti dia sudah Melakukan hukum Hukum Sebab akibat itu Nah Tawakal itu Dilakukan Ketika pertama kali Melakukan yang Namanya Ikhtiar Demikian juga Ketika dia Minum obat Maka Dia pun juga Senantiasa Tawakal kepada Allah Demikian juga Ketika dia selesai Minum obat Ya Dia senantiasa Tawakal kepada Allah Jadi Orang yang Ikhtiar Berobat Itu bukan Merupakan Satu celah Ya Tidak akan Mengurangi Tawakal dia Justru itu Akan semakin Menyempurnakan Tawakal dia Nah Ini para jamaah Sekalian Yang dirahmati Allah Kemudian Hadis Anas Radiyallahu Di mana Dia mengatakan Kepada Thabit Rahimahullah Ta'ala Dia mengatakan Ala Urki Kabir Rukyati Rasul Allah Mau tidak Kamu Aku Rukyah Dengan Rukyah Rasul Doanya Semakna Dengan Doa Yang Barusan Diratkan Di mana Doanya Allahumma Rabban Nasi Mudhibal Ba'si Ishfi Antasyafi La Syafi Ya Antasyifa Anlayu Ghadiru Saqoman Jadi Doanya Hampir Sama Tetapi Apa itu Namanya Beda Lafatnya Tetapi Maknanya Sama Yakni Allahumma Rabban Nasi Mudhibal Ba'si Ishfi Antasyafi La Syafi Ila Antasyifa Anlayu Ghadiru Saqoman Hadis Bukhari Silahkan Yang dihafalkan Salah satu Dari Keduanya Yang dihafalkan Salah satu Dari Keduanya Saya hafal Doa ini Karena Kalau dulu Dipondok Mesti Didoakan Ini Jadi Kita Dulu Punya Kebiasaan Dipondok Selesai Sholat Sholat Apa itu Namanya Sholat Maghrib Itu Mesti Ada Pengumuman Jadi Anak-anak Santri Itu Langsung Keluar Itu Tidak Boleh Jadi Setelah Ada Pengumuman Baru Mereka Keluar Nah Di Antara Pengumumannya Itu Ada Dipanggil Ke Mahkamah Lugo Pengadilan Bahasa Ada Mahkamah Disiplin Ada Juga Yang Didoakan Sebelum Menyebutkan Orang-orang Yang Orang-orang Yang Sakit Dan Mereka Didoakan Biasanya Orang Yang Berikan Pengumuman Itu Membacakan Doa Ini Marilah Kita Mendoakan Mereka Sebagaimana Doanya Nabi Sallallam Allahumma Rabban Nas Athibil Baksa Ishvi Anta Syafi La Shifai La Yuga Dirusak Koman Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Hadis Berikutnya Diretkan Dari Saat Bin Nabi Waqqas Radiyallah Talanhu Beliau Radiyallah Talanhu Mengatakan Rasulullah Fakolah Rasulullah Membesukku Dan Berkata Nah Kalau Doa Ini Puh Endek Sekali Dan Kita Sudah Sering Mengucapkannya Tapi Tidak Dalam Bahasa Arab Tapi Dalam Bahasa Indonesia Doanya Semoga Lekas Sembuh Tapi Sebenarnya Maknanya Hampir Sama Tapi Sebenarnya Agak Jauh Yakni Nabi Sallallam Bersabda Allahumma Shvisa Dan Allahumma Shvisa Ya Allah Sembuhkanlah Sa'ad Ya Allah Sembuhkanlah Sa'ad Ya Allah Sembuhkanlah Sa'ad Hadis Diratkan oleh Muslim Nah Ini Termasuk Doa Yang Kita Dianjurkan Kalau Kita Mbah seorang Sakit Kita Bacakan Doa Seperti Ini Ya Kalau Bisa Doanya Didengarkan Oleh Orang Yang Sakit Kenapa Itu Jadi Obat Tersendiri Sama Seperti Ketika Dia Sakit Kemudian Kita Pegang Bagian Yang Sakit Wah Itu Apa Itu Namanya Punya Pengaruh Yang Sangat Menakjubkan Bagi Orang Yang Sakit Demikian Juga Ketika Kita Mendoakan Dan Doa Kita Didengarkan Oleh Dia Paling Tidak Dia Mengatakan Amin 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 Doanya Orang Yang Membesuk Ikhlas Karena Sia 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 Fulan Boleh Sekali Kalau Kita Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Ya Kita Mengucapkannya Tiga Kali Nah Apa Pelajaran Dari Hadis Ini Anjuran Membesuk Orang Sakit Apalagi Kalau Misalkan Dia Seorang Pemimpin Sangat Dianjurkan Seperti Itulah Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Jadi Nabi Sallallahu Besuk Saat Nabi Wakos Sallallahu Ini Terjadi Kapan Ya Ini Pada Saat Peristiwa Fathu Mekah Di Bab Niat Itu Ada Pembahasan Yang Lebih Panjang Tentang Hadis Ini Ya Dan Apa Itu Namanya Di Hadis Ini Di Irayat Yang Ini Yang Dimasukkan Dalam Bab Doa Yang Diucapkan Ketika Bersuk Orang Sakit Itu Hanya Penggalanya Bagian Kecilnya Yakni Doa Yang Diucapkan Nabi Sallallahu 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 Sangat Dianjur Karena Bagi Pemimpin Untuk Membesuk Rakyatnya Yang Sakit Secara Personal Dibesuk Itu Akan Mendatangkan Apa Itu Namanya Pengaruh Yang Besar Kedatangannya Saja Itu Bisa Mendatangkan Pengaruh Yang Besar Waduh Pimpinan Saya Datang Menduakan Ya Allah Sembuhkan Laha Sembuhkan Laha Itu Akan Memiliki Pengaruh Yang Besar Kemudian Boleh Meminta Kesembuhan Kepada Allah Ya Memang Harus Karena Antas Syafi'i Engkau Laha Yang Maha Menyembuhkan Dan Pelajaran Berikutnya Adalah Anjuran Ilhah Anjuran Untuk Meminta Dengan Mendesa Bahasa Jawanya Dese Jadi Kalau Minta Kepada Allah Itu Silahkan Dese Artinya Dese Itu Tidak Cukup Sekali Kita Meminta Kalau Bisa Berkali Kali Kalau Bisa Kita Mengucapkannya Tiga Kali Ya Seperti Yang Ditunjukkan Dalam Hadis Ini Ya Allah Sembuhkan Laha Saat Ya Allah Sembuhkan Laha Saat Ya Allah Sembuhkan Laha Saat Jadi Sangat Dianjurkan Untuk Mengucapkannya Tiga Kali Dan Ini Petunjuk Bagi Kita Kalau Kita Minta Kepada Allah Silahkan Desak Ya Kan Boleh Kepada Allah Justru Allah Malah Mencintai Hamba Hambanya Yang Senantiasa Minta Kepada Allah Seperti Ini Allah Malah Cinta Justru Apa Itu Namanya Hamba Hamba Allah Yang Enggan Minta Kepada Allah Ya Kan Mendesak Tidak Mau Apalagi Minta Kepada Allah Justru Hamba Seperti Ini Antara Adhan Dan Koma Tidak Pernah Doa Selesai Sholat Sunnah Tidak Pernah Doa Jarang Sekali Berdoa Orang Seperti Ini Tidak Dicintai Oleh Allah Justru Yang Banyak Berdoa Dia Malah Lebih Dicintai Oleh Allah Baik Ini Para Jamaah Sekalian Yang Dirahmati Allah Sudah Sudah Masuk Isak Baik Akan Saya Tambah Satu Lagi Doa Tapi Mudah Mudahan Yang Tadi Hafal Mudah Mudahan Yang Tadi Hafal Atau Malah Tidak Hafal Hilang Semua Berikutnya Adalah Hadis Yang Dira Dari Uthman Bin As R.T Bahwa Dia Mengadu Kepada Nabi S.A.W. Karena Sakit Yang Dia Dapatkan Di Badannya Fakol Lahu Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepadanya Do'yataka Alalladhi Ta'allam Amin Jasadikah Letakkan Tanganmu Tapi memang Dalam hadis ini Tidak disebutkan Tangan yang Mana Tetapi Kalau kita Kembali Ke Hadisnya Aisyah Maka Semestinya Tangan Kanan Letakkan Tanganmu Di Badanmu Yang Sakit Alalladhi Ta'allam Amin Jasadikah Wakul Katakan Ini agak Gampang Bismillah Tiga Kali Dan A'udhu Bi'izzatillahi Wa'qudratihi Mingsharima Ajidu Wa'uhadhiru A'udhu Bi'izzatillahi Wa'qudratihi Mingsharima Ajidu Wa'uhadhiru Hadis Muslim Berarti Ini Kalau kita Mau menyembuhkan Sakit Sakit Yang ada Pada Badan Kita Sendiri Jadi Bukan Orang Lain Kalau Kalau Yang Hadisnya Sa'ad bin Nabi Wakos Kita Mendoakan Orang Lain Kita Pegang Dia Sambil Kita Doakan Ya Allah Sembuhkan Ya Allah Sembuhkan 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 Kemudian Doa Allahumma Rabbana Sa'ati Bilba Sa'isfi Anta Syafi La Shifai La Shifau Kasifan La Yugati Rosagoman Itu Doa Kita Ucapkan Untuk Orang Lain Ketika Kita Besuk Tapi Sebenarnya Juga Boleh Kita Sembuhkan Untuk Itu Kita Ucapkan Untuk Orang Lain Ya Nah Kalau Ini Kita Ucapkan Untuk Diri Kita Sendiri Kita Letakkan Tangan Kita Di Bagian Badan Kita Yang Terasa Sakit Sambil Kita Mengatakan Bismillah 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 A'udhu Bi'izzatillahi Wa Kudratihi Mingshar Rima Ajidu Wa Uhadiru Aku Berlindung Dengan Kemuliaan Allah Dan Kuasanya Dari Keburukan Yang Aku Dapatkan Dan Aku Waspadai Punafalah Simpun Apal Simpun Apal Jujur Ya Ini Yang Penting Jadi Yang Penting Itu Adalah Sebenarnya Sekali Lagi Doa Dan Nabi Kita Sudah Mengajarkan Doa Doa Ini Yang Mesti Kita Ucapkan Yang Mesti Kita Lapatkan Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Bekas Dan Pengaruh Dari Doa Yang Kita Ucapkan Terhadap Sakit Dan Penyakit Yang Ada Pada Diri Kita Juga Pada Diri Orang Lain Nah Silahkan Para Jamah Kalau Ada Ingin Bertanya Dari Yang Tadi Telah Kita Sampaikan Ada Ada Yang Ditanyakan Atau Jelas Sakit Linu Linu Betul Sakit Linu Linu Itu Bacanya Ini tadi Linu Sambil Dibijeti Bismillah 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 A'udhu Bi'izzatillahi Wa Kudratihi Misharrima Ajidu Wa Uhadiru Baca Sampai Tujuh Kali Betul Sambil Dibijeti Sendiri Bagaimana Kalau Yang Misalkan Yang Bijeti Istrinya Cuman Doanya Apa Atau Suami Mijeti Istrinya Apa Doanya Doanya Ya Tadi Allahumma Rabbana Adhibil Baksa Ishfi Antasyafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugwadiru Sakuman Atau Allahumma Shfi Apa Itu Namanya Fulan Allahumma Shfi Zawjati Ya Allah Sembukanlah Istriku Atau Kalau Misalkan Anak Kita Yang Sakit Sambil Kita Kusuk Sambil Kita Bacakan Doa Ini Allahumma Shfi Bintaya Allahumma Shfi Binti Allahumma Shfi Ibni Jadi Seperti Itu Atau Bahasa Indonesia Ya Allah Sembukanlah Putraku Ini Ya Allah Sembukanlah Ini Itu Pernah Ada yang Rapkan Kayak Gitu Sampai Akhirnya Nangis Jadi Anaknya Sendiri Didoakan Sama Umiknya Ya Allah Sembukanlah Putriku Ya Allah Sambil Dikusuk Kusuk Kayak Gitu Nangis Masih Kecil Jadi Seperti Itu Jadi Punya Pengaruh Yang Sangat Besar Kalau Bisa Kalau Kita Mendoakan Didengarkan Oleh Orang Yang Sakit Dan Itu Punya Pengaruh Megangnya Sendiri Pengaruh Doa Kehadiran Kita Juga Pengaruh Yang Besar Doa Kita Punya Pengaruh Yang Lebih Besar Lagi Ada Lagi Yang Lain Tidak Menjadi Masalah Kalau Misalkan Kita Tidak Afal Tetapi Alangkah Baiknya Kalau Semua Sunnah Nabi Itu Berusaha Untuk Kita Amalkan Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Afal Kita Yang Banyak Afal Ikhwan Ikhwan Itu Ketika Apa Itu Namanya Seorang Sakit Labak Satuhur Tapi Itu Sebenarnya Bukan Doa Itu Adalah Pernyataan Motivasi Oh Tidak Apa-apa Sakit Ini Insya Allah Akan Menghabuskan Dosa Dosa Tapi Itu Hakatnya Bukan Doa Yang Doa Itu Yang Paling Pendek Doanya Yang Diratkan Oleh Saat Nabi Wakos Sabda Nabi Salam Dimana Nabi Mendoakan Saat Allahum Mas Saadan Allahum Mas Saadan Allahum Mas Saadan Tidak Apa-apa Tetapi Sangat Dianjurkan Agar Semua Sunnah Itu Bisa Kita Amalkan Karena Ini Sebagai Bentuk Kecintaan Kita Kepada Nabi Salam Dan Sunnah Maka Kita Berusaha Doa-doa Yang Lain Juga Berusaha Kita Ucapkan Ya Jadi Seperti Nanti Ada Juga Doa Yang Agak Panjang Sebenarnya Doa Ini Apa Itu Namanya Banyak Diantara Kita Yang Sudah Mengucapkan Tinggal Kita Sering-sering Mengucapkan Aja Biar Lebih Hafal InsyaAllah Nanti Paling Tidak Hadis Aisyah Tadi Tolong Dihafalkan Yang Agak Panjang Atau Yang Barusan Juga Diafalkan Ya InsyaAllah Nanti Kalau Ada Pertemuan Lagi Hari Rebu Depan Kalau Ada Yang Nanti Kita Kasih Hadiah Oke Kita Kasih Hadiah Anton Male Oke Oh Kalau Kalau Misalkan Dia Merukiyah Dirinya Apakah Itu Menjadi Penghalang Dia Masuk 70.000 Orang Yang Masuk Surga Tanpa Kisab Tanpa Adab Jadi Nabi Sallallahu Sallam Karena Pernah Menyebutkan Ada Di Antara Umat Nabi Sallallahu Sallam Itu 70.000 Orang Masuk Surga Tanpa Kisab Tanpa Adab Nah Saratnya Mereka Adalah Seperti Yang Disabdakan Nabi Sallallahu Sallam Menurut Riwayat Muslim Dan Ini Yang Benar Yakni Mereka Adalah Saratnya Ada Empat Tidak Minta Diruk Tidak Apa Itu Namanya Melakukan Kai Kai Itu Menghentikan Pendarahan Dengan Disetrika Dipanasi Kemudian Yang Ketiga Tidak Tatoyur Tatoyur Itu Menggantungkan Nasib Sial Kepada Peristiwa Alam Misalkan Malam Kemarin Malam Di rumah Kita Ada Burung Gagak Wih Sook Dodolan Kok Bakalan Gak Payu Itu Namanya Tatoyur Atau Misalkan Apa itu Namanya Melemparkan Burung Burungnya Terbangnya Ke arah Kiri Wah Ini Alamat Nasibnya Sial Ini Tatoyur Namanya Atau Berjalan Tiba Tiba Nabrak Kucing Akhirnya Balik Gak Usah Dagang Itu Namanya Tatoyur Dan Yang Terakhir Adalah Tawakal Nah Seutamin Ketika Menjelaskan Hadisnya Saat Bukan Yang Hadis Yang Hadis Yang Sebelumnya Ada Dalam Bab Niat Dia Memberikan Arahan Seperti Ini Agar Orang Yang Sakit Ini Tidak Terhalang Masuk Kedalam 70.000 Orang Yang Masuk Surga Tanpa Kisah Tanpa Hadad Maka Jangan Sampai Dia Minta Di Rukyah Kita Harus Sejak Awal Punya Inisiatif Rukyah Jadi Ketika Kita Datang Eh Sampai Rukyah Itu Tidak Apa-apa Karena Bagian Dari Ta'awun Alal Biru Watakwa Tapi Kalau Misalkan Kita Yang Datang Kemudian Kalau Dia Tidak Minta Saya Rukyah Ya Saya Tidak Akan Rukyah Dia Kasian Dia Karena Ketika Dia Minta Rukyah Itu Berarti Dia Terhalang Masuk Kedalam 70.000 Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Jadi Yang Terhalang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Adalah Ketika Dia Minta Di Rukyah Tapi Kalau Merukyah Maka Tidak Menjadi Masalah Karena Nabi Sallam Sendiri Merukyah Makanya Saya Ketika Menjelaskan Riwayat Bukhari Ini Mengada Dua Riwayat Yang Pertama Itu Adalah Layarkun Walayastarkun Walayaktawun Walarabim Yatawakalun Yang Lakfat Layarkun Itu Dikasih Komentar Karena Apa Nabi Sallam Sendiri Merukyah Nabi Sallam Sendiri Merukyah Dan Merukyah Itu Bagian Dari Ta'awun Alal Birri Watakwa Jadi Dianjurkan Makanya Kalau merukyah Tidak menjadi Masalah Tetapi Ya Yang menjadi Masalah Itu adalah Orang yang Meminta Rukyah Makanya Melatih Orang Untuk Rukyah Mandiri Itu Sebenarnya Membantu Dia Bagaimana Caranya Agar Dia Tidak Terhalang Masuk 70.000 Orang Yang Kelak Nanti Akan Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Jadi Sebenarnya Ngajari Orang Untuk Rukyah Mandiri Itu Agar Dia Tidak Minta Rukyah Sampai Mau Tak Ajari Rukyah Mandiri Jadi Biar Nanti Dia Tidak Minta Di Rukyah Jadi Seperti Baik Sudah Cukup Mungkin Ini Yang Bisa Kita Kaji Pada Pertemuan Kali Ini Insya Allah Pada Pertemuan Yang Akan Datang Akan Ada Doa Lain Yang Akan Kita Apa Itu Namanya Pelajari Dan Harapannya Para Jamaah Ya Semua Sunnah Nabi Doa Nabi Yang Diajarkan Nabi Kita Usahakan Untuk Kita Hafalkan Kalau Tidak Bisa Hafal Yang Kecil Saja Yang Sedikit Ya Allah Sembukan Saat Tapi Kalau Misalkan Kita Bisa Membaca Doa Yang Lainnya Maka Harapan Kita Pahala Kita Juga Tidak Kalah Besarnya Bahkan Bisa Jadi Lebih Besar Karena Kita Menghidupkan Sunnah Sunnah Yang Lain Nopo Nopo Tetapi Kalau Saya Binbas Mengatakan Kalau Subhanakallahumma Rabbana Wabiham Dikallahum Maufirli Itu Sebanyak Banyaknya Aslinya Ketika Seseorang Itu Barokallah Ketika Seseorang Itu Sujud Ataupun Rukuk Ketika Rukuk Dia Baca Subhanak Tiga Kali Dan Ketika Ada Waktu Spell Waktunya Masih Mencukupi Maka Perbanyak Subhanakallahumma Rabbana Wabiham Dikallahum Maufirli Ketika Sujud Ya Subhanakallahumma Al-A'la Subhanakallahumma Al-A'la Subhanakallahumma Al-A'la Dan Ketika Waktunya Masih Mencukup Silahkan Diperbanyak Subhanakallahumma Rabbana Wabiham Dikallahumma Maufirli Dan Doa Itulah Yang Diperbanyak Oleh Nabi Sejak Turunnya Firman Allah Iza Nasrullahi Wal Fathhu War Aytan Nasa Yad Huluna Fid Nilahi Turun Firman Allah Surat An-Nasr Itulah Nabi Sallallahu Banyak Istighfar Sampai Dalam Sholat Nabi Sallallahu Baca Doa Tetap Subhanakallahumma Al-A'la Subhanakallahumma Al-A'la Kemudian Dilanjutkan Dengan Subhanakallahumma Rabbana Wabiham Dikallahum Al-A'la Ada dua riwayat Subhanakallahumma Subhanakallahumma Ar-Biham Subhanakallahumma Subhanakallahumma Al-A'la Kalau Rukunya Subhanakallahumma Al-A'la Ditambah Dengan Subhanakallahumma Ar-Biham Dikallahumma Firli Kemudian Dibaca Dilanjutkan Dengan Subhanakallahumma Ar-Biham Dikallahumma Firli Apa Mencukupi Kalau Kalau sholat wajib memang dianjurkan untuk memendekkan, tapi kalau sholat sunnah silahkan Pernah kan kita mendengarkan Nabi SAW pernah mendirikan sholat Qiyamul Lail, ya dimana rukuknya itu sama dengan panjangnya Dan panjangnya baca surat Al-Fatihah tambah surat Al-Baqarah, tambah surat An-Nisa, tambah surat Ali Imran Ya berarti sekitar Apa? 2 jam, ya Itu berdirinya, rukuknya ya 2 jam Subhanallah Berarti yang dibaca apa? Ya itu salah satunya, diantaranya Subhanakallahumma robbana wabihamdiqallahumma ufirli Kita memang diperintahkan untuk memperbanyak istighfar Nah, kapan ini diucapkan? Memang Nabi SAW mengucapkan Subhanakallahumma robbana wabihamdiqallahumma ufirli Ini setelah turun surat Al-Nasar Tetapi ada perkataan beberapa ulama Ini bisa diucapkan ketika orang itu usianya sudah 40 Ketika usianya 40, banyaklah istighfar Ya, apalagi tandanya itu sudah dekat Ada yang mengatakan ketika usianya sudah 60 Atau ketika ada yang mengatakan Kalau ada ubahnya, sudah ada ubahnya itu berarti harus memperbanyak istighfar Ya, orang itu kalau sudah banyak ubahnya Tidaklah memperbanyak istighfar Oh, kalau tidak ada ubahnya berarti tidak usah istighfar Tidak, karena sekarang kematian itu tidak mengenal usia Tapi anak sekolah sudah banyak ubahnya Ya, berarti dia harus banyak istighfar Ya, harus banyak istighfar Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji Semoga bermanfaat Jadi tolong doa-doanya dihafalkan Ya, kalau tidak hafal Silakan Dicatat Oke, mau gak dicatat piambek Dicatat piambek Ya, nanti kalau ada waktu Nanti kita bisa ini Kita, apa itu namanya Kita berinkan Nanti para jamaah Silakan kalau misalkan besok orang sakit Bawa contekan Boleh nonton Boleh Boleh, mbak contekan Boleh Oh, tidak hafal kok Dulu kita Awal-awal Tidak hafal doa istighfar Itu kalau baca doa istighfar Sambil baca Tidak apa-apa Tidak ada larangan kok Ya, sampai hafal Ya, insya Allah Kita akan mendapatkan kebaikan Dengan ini semuanya Kita akhiri dengan doa penutup majelis Subhanakallah Mabihamidika Ashadu alla ilaha ilaha Anta astagfirullah Bulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton